selamat menikmati selamat menikmati kita perlu membuka aplikasi Instagram jadi disini pastikan kalian sudah memiliki aplikasi Instagramnya ya karena kita akan membuat tulisannya terlebih dahulu dan disini kita buat pada story Instagram disini kita bisa langsung foto saja dan setelah difoto seperti ini maka kita bisa tekan icon yang ini lalu kemudian pilih warna yang ingin digunakan sebagai background tulisannya disini saya akan membeli warna abu-abu kemudian tekan dan tahan pada layar sehingga akan terlihat seperti ini lalu kemudian kita tekan checklist dan tekan icon AA untuk menambahkan teks disini saya akan menuliskan walaupun tidak ada bahu untuk bersandar tidak apa-apa masih ada telur yang bisa didadar didadar ya seperti ini nah selanjutnya kita bisa ubah warna tulisannya ya agar terlihat lebih bagus saja tekan icon warna dan kemudian kita bisa tekan tahan untuk memblok teksnya setelah terblok lalu kita pilih warnanya disini saya akan menggunakan warna kuning nah seperti ini saya akan coba lagi memberi warna yang sebagian ini nah disini kita tinggal lakukan blok lalu beri warna sebelah kanan disini saya akan membuat warnanya menjadi hitam nah jadinya akan seperti ini ya disini kita akan tambahkan garis jadi kita gunakan simbol underscore seperti ini disini kita warnai hitam saja lalu tekan checklist nah kita posisikan kita perbesar seperti ini ya cukup lalu selanjutnya kita tuliskan nama instagram kita ya at alvan score nanang kemudian kita ganti fontnya supaya lebih terlihat bagus dan jangan lupa kita juga bisa memberi backgroundnya disini kita tinggal cari fontnya yang sekiranya bagus ya nah disini saya akan membuatnya dengan font yang seperti ini dengan background seperti coretan kuas lalu tekan checklist kita letakkan di bagian bawahnya dan sudah selesai lalu kita tekan icon unduh untuk menyimpan ke gallery dan jika sudah tersimpan maka kita bisa tutup aplikasi instagram dan kemudian kita lanjut ke aplikasi insert pro nah disini pastikan kalian menggunakan aplikasi insert premium ya atau insert pro dan jika kalian masih menggunakan aplikasi insert versi gratis maka kalian bisa menggantinya dengan mendownload melalui link yang sudah kami sematkan di deskripsi video ya untuk aplikasi insert yang pro nah lanjut kita disini pilih video pilih saja baru kemudian kita masukkan atau pilih foto yang sudah kita simpan tadi dari instagram ini dia nah lalu disini kita pilih canvasnya ya atur menjadi rasio 1 banding 1 penuh nah seperti ini lalu tekan checklist nah jika masih dirasa terlalu pendek maka kita bisa pilih menu trim lalu disini kita ubah durasinya menjadi maksimal ya 10 second lalu tekan checklist nah disini kalian bisa gunakan musik yang kalian sukai ya disini saya akan menggunakan musik DJ pilih musik kemudian tekan track saya akan memilih musiknya disini jika kalian terlalu sulit menemukannya maka bisa mengklik tulisan buka dari nah disini langsung ketemu jadi musik DJ ini dia kita bisa play oke nah disini karena musiknya terlalu panjang maka akan saya potong dulu ya lalu disini kita split lalu kita pilih pada timeline musik yang akan dihapus ini ya lalu tekan icon hapus kita geser ke paling depan nah kalau sudah tekan checklist dan selanjutnya kita bisa play untuk mengpaskan ya atau memposisikan antara musik dan gambarnya supaya pas dengan beat musiknya ya kita play dulu nah nah sebelah sini kalau sudah kita tentukan dimana kita akan meletakkan tulisan bergelombang maka disini kita pilih split dan kemudian kita tekan icon yang ini ya untuk menambahkan transisi lalu disini kita pilih pada kesalahan dan pilih transisi yang jenis ini nah akan terlihat bergelombang ya nah disini kita juga bisa atur untuk memperlambat atau mempercepat gerakannya ya nah disini saya maksimalkan setelah itu tekan checklist kita bisa mencoba melihatnya ya sambil memutar videonya nah sudah itu disini kita bisa tambahkan untuk kecepatan ini durasinya kita maksimalkan supaya lebih panjang lagi tekan checklist nah kalau sudah panjang seperti ini kita bisa tambahkan di bagian belakang transisi ya disini kita akan tambahkan efek jadi atau filter jadi disini tekan filter lalu pilih efek yang yang cocok ya atau yang diinginkan ya kalian bisa pilih sendiri pada menu efek bisa sambil di play kalian terlihat efeknya seperti ini noise ini atau noise sini-sini juga bisa yang seperti ini juga bisa sesuai keinginan kalian ya kalian juga bisa mengatur pergerakannya disini ini juga bisa jika sudah tekan checklist lalu kita coba play ya ya seperti itu saja nah apabila kalian ingin menambahkan editan lainnya supaya lebih menarik lagi tentu bisa saja jadi itu terserah kalian ingin diapakan jadi bebas nah disini kita simpan ke galeri simpan dengan rasio 720 tunggu hingga prosesnya selesai dan kemudian video akan tersimpan di galeri dan bisa kalian langsung jadikan sebagai status whatsapp instagram ataupun postingan yang menarik ya tentunya di aplikasi media sosial yang kalian punya oke itu saja yang bisa kami sampaikan terkait cara membuat tulisan bergelombang di aplikasi install semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video saya selamat menikmati